bismillahirrahmanirrahim Siti Aisyah tadi dikata kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah bila mana dia menganggap dirinya sudah baik kapan seseorang yang baik di sisi Allah bila mana dia masih menyangka dirinya jahat bila mana dia menyangka dirinya masih jahat, dirinya masih banyak dosa, dirinya masih hina itulah yang baik di sisi Allah subhanahu bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bin hadirin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah taufik dan inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga para sahabat zuryat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti para muhibbin rahimakumullah al-hikmatul ishrun minal hikamil ataiyah walal imam ahmad ibnu atailah asakan dari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi hikmah yang kedua puluh dari al-hikam berkata imam ahmad bin atailah asakan dari rahimahullah ma'aradat himmatu salikin an takifa inda ma kushifa laha illa wanadatuh hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wa la tabarrajat lahu zawahirul mukawwanat illa wanadatuh haqa'ikuha innama nahnu fitnatum pala takfur arti terjamah dari hikmah yang kedua puluh adalah tidak menghendaki keinginan orang yang tekun beribadah bahwa berhenti dia ketika dibukakan baginya melainkan menyeru akan dia oleh suara-suara hakikat bermula yang kamu tuntut itu ada di depan engkau dan tidaklah bernampak bagi seorang ahli ibadah oleh zahir-zahir ini alam melainkan menyeru akan dia oleh hakikat-hakikat ini alam hanya-sanya kami ini merupakan cobaan maka janganlah kamu terguda dengan cobaan itu nah para muhibbin itulah terjamah daripada hikmah yang kedua puluh ini kan abdun bil amsi syaridan an siratillahi ta'ala mu'ridan an kalamihi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam munghamisan pi bihari shahawatihi wa ahwa'ih summa adrakatahu hidayatullah subhanah pasarah allahu sadrahu lil islam wa ta'allama ahkamah summa jetahadapi ta'atillah biadai faraidihi wajitina binawahi wa iktharin nawafil minas salah wasiyam wassadaqah patala zaman ala dhalikal hal kana syaitan yugrihi min qablu bilpawahish wal munkarat pal'ani waswisu ilayhi qailan ala tara kaipa asbahta al'an anta min khairati ibadillahi salihin tatalammu ahkamahu watuaddi faraidahu watajitanibuna wahiyahu watuqthiru nawafil watashabu l'ulama kat asbahta min awliya itu terdapat dua bagian bagian yang pertama ma'aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatipul haqiqah alladhi tatlubu amamak sedangkan bagian kedua yang selanjutnya adalah seorang hamba yang dulunya hamba ini lari menyimpang dari jalan Allah berpaling dari kalam Allah dan sunnah Nabi salallahu alaihi wasalam seorang hamba ini tenggelam dalam lautan sahwat dan hawa nafsunya jadi seorang manusia yang dahulunya ingkar kepada Allah yang dahulunya manusia ini mementingkan sahwat dan hawa nafsunya tidak peduli hukum Allah tidak peduli halal haram nah kemudian si hamba ini diberi hidayah oleh Allah diberi petunjuk maka Allah bukakan hatinya untuk Islam maka dia belajarlah hukum-hukum agama dia kemudian bersungguh-sungguh taat kepada Allah dengan menunaikan keparduannya menjauhi larangan-larangan Allah memperbanyak sunat-sunat dari sembahyang puasa dan sadakah dan lama masa yang demikian artinya bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun seorang hamba yang dulunya ingkar kepada Allah kemudian dapat hidayah akhirnya berbalik ke jalan Allah menuntut ilmu pekerjaannya sekarang ini yang dulunya jauh dari majlis ilmu sekarang menuntut ilmu ibadahnya kuat zikirnya banyak adalah syaitan dahulunya menggoda ini hamba dengan kejahatan kejahatan dan mungkar dahulunya si hamba ini kawan syaitan diajak syaitan berbuat maksiat mau diajak syaitan berbuat kejahatan mau setelah dapat hidayah Allah maka hamba ini telah berbalik menjadi hamba yang taat tekun ibadahnya nah sesudah hamba tadi tekun dalam ibadah sungguh dalam menuntut ilmu syaitan itu menggoda lagi kepada hamba ini tapi godaannya bukan seperti dulu mari minum arak mari berjudi mari berzina mari melakukan riba itu godaan dahulu kadang mampan lagi karena ini orang sudah dapat hidayah dari Allah sudah menuntut ilmu sudah rajin ibadah nah syaitan itu menggoda dia dengan apa godaan syaitan oh si pulang ya syaitan apakah tidak kau lihat diri engkau sekarang ini engkau sekarang termasuk hamba Allah yang pilihan engkau sekarang sudah masuk dalam hamba Allah yang pilihan engkau belajar hukum Allah engkau menunaikan keperduan engkau sudah menjauhi larangan engkau sudah banyak melakukan yang sunat sunat engkau sudah dekat dengan para ulama ulama sekarang engkau hujir syaitan termasuk awliya Allah al-mukarrabin sekarang engkau wali dahulu ikan buntat sekarang engkau wali ibadah engkau luar biasa menuntut ilmu siang malam jadi engkau sekarang ini hujir syaitan sudah menjadi wali Allah sudah menjadi wali Allah nah apabila si hamba ini setuju dengan disikan syaitan itu ini syaitan ikan ini wali diterimanya itu cucuk aja aku wali soalnya wah ini aku sudah belajar siang malam zikir 10 ribu selawat 10 ribu cucuk aja aku wali nah dan masuk ini bisikan kepada yakin akhirnya dia yakin wah aku ini masalah bujir wali maka dia ini hamba kembali kepada sesuatu yang yang lebih jahat daripada dahulunya lebih jahat daripada dahulunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya nah nah jadi artinya kalau kita dahulu banyak maksiat kepada Allah dahulu kita ingkar dengan hukum Allah sekarang dapat hidayah menuntut ilmu banyak zikir banyak amal setelah itu kita merasa bahwa diri kita ini adalah kekasih Allah diri kita ini orang yang dekat kepada Allah kita meyakini demikian nah kita sebenarnya lebih jahat kedudukannya di sisi Allah daripada kelakuan kita yang dahulu kalah yang suka maksiat itu itulah yang di khawatirkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadith beliau bersabda laulam tuznibu lakasyitu alaikum mahu akbaru min zalib al-ujubu al-ujubu ujar nabi andai kata kalian itu tidak berbuat dosa sama sekali aku sungguh takut kepada kalian akan jatuh dalam dosa yang lebih besar yaitu dosa sifat ujub dosa sifat ujub sayyidatina Aisyah radiyallahu anha beliau ditanya mata yakun rajul musia kalat ida zanna annahu muhsin kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah ujar Aisyah menjawab bila mana dia sudah menyangka dirinya baik bila mana kita menyangka diri kita ini sudah baik berarti kita orang yang jahat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah ini keterangan daripada bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-20 tadi nah para muhibli rahimakum Allah jadi syaitan ini ujar para ahli suluk mengatakan selalu berusaha mengguda kita sampai kepada tahapan tahapan yang ketujuh baru syaitan itu berakhir mengguda kita sampai tujuh tingkat keadaan keadaan kita syaitan selalu membisik kepada kita agar kita gugur agar kita terjatuh ke dalam jurang yang hina nah untuk menghindari menjaga keselamatan dari gudaan gudaan syaitan yang tujuh tingkat itu tiga hal yang kita perlukan pertama ilmu ilmu yang pertama yang kedua doa kepada Allah agar dipelihara yang ketiga kawan yang baik nah tiga macam itu kalau kita ingin selamat apa yang tujuh itu dalam tahapan pertama syaitan itu mengajak kita dengan ajakan ukfur ukfur kapirlah engkau itu menjaga kapir nyaman gak ada bersembayangan gak ada berpuasaan gak ada berjakan gak ada istilah perjinahan kapir mungkin ajakan ini tidak ditujukan syaitan kepada kita karena kita insyaallah gak ada mungkin hakun berkapir ada bisikan nyuruh kapir berkapirlah insyaallah ada tapi untuk orang-orang yang tertentu bisa terperdaya dengan ajakan ukfur ini nah kalau syaitan itu mengajak kita kepada ukfur kapirlah kamu kamu kepada Allah ilmu yang kita perlukan untuk mengatasi ini adalah firman Allah tidak tidak ada alasan wahai syaitan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku kalau engkau mengajak aku kepada kapir wahai syaitan aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku selamat kita lalu dalam tahapan yang kedua syaitan mengajak kita membisik kepada kita kalau ikan sudah islam menyersaitan ikan ada perlu taat lawan Tuhan karena ikan sudah islam ada perlu taat kepada Tuhan ada perlu sembahyang ada perlu puasa ada perlu zikir karena orang islam sudah selamat menghadapi ajakan ini kita mesti ada ilmunya dengan ilmu bahwa wahai sayaitan aku kada 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 taat lawan Tuhan kada kada sembahyang kada kada ibadah karena itu bekalku hari kiamat hari kiamat aku perlu bekal bukan hanya islam bekalku tapi sembahyang puasa zakat sembahyang sunat artinya sayaitan itu kada membisiki kita jangan sembahyang kada dapang bisikan itu cuma dalam hati kita ada dalam diri kita ada muncul asak ada hendak sembahyang nah itu iya bisikan sayaitan jangan sembahyang membubungi jangan sembahyang itu kada dapang jangan sembahyang kadakah itu cuma dalam hati kita malas sembahyang malas puasa malas zikir nah itu bisikan sayaitan yang kita atasi dengan apa dengan bekal ini mati perlu bekal orang hendak kebanjara juga sanggung duit nah apalagi mati bekalnya mati apa sembahyang banyak zikir banyak puasa dan lain lainnya nah jadi kalau sayaitan mengajak kita dalam hati kita ada bisikan bisikan yang malas untuk ibadah kita kita tentang kita lawan bahwa sayaitan bahwa aku ini perlu bekal untuk akhirat karena aku pasti mati nah dua tahap sayaitan menggoda kita tahap yang ketiga ujar hati nih yang dibisiki sayaitan ayuh ayuh ikan banyak banyak amal banyak banyak sembahyang tapi kainah bila tuha bila tuha aja lagi anong berbah berhimat kenapa karena yang dipandang itu akhir umur ikan walaupun wah ini pak ibadah kalau akhir umur karena ikan jahat ikan jahat jadinya jadi baik wah ini berjahat karena akhir umur hanya berbaik ini mungkin seringkali datang ke dalam hati kita ini sering datang ke dalam hati kita padahal itu adalah sayaitan kainah amal banyak kainah mung sudah tuha kainah sembuh yang tahajud mung sudah tuha padahal orangnya umur 60 sudah bila lagi tuha kainah aja nuntut ilmu bila sudah tuha kainah bila sudah tuha nah apabila dalam hati kita ada bisikan seperti itu kita punya ilmu bahwa umur itu di tangan Allah umur kada pandang tuha muda kada pandang sihat sakit kalau sampai mati jadi kada kawa menunda amal itu bila ini hendak ibadat gawi laksanakan kada perlu menunda nah nampar muhibbin rahimakumullah saytan itu hati kita ini dibisikinya lagi kalau engkau memang hendak be'amal be'ibadat juga ajil lakasi lakasi be'amal sembah yang seribu lakaat semalaman kayak zainal abidin atau limatus lakaat kayak imam lakasi digasaknya kita oleh saytan supaya banyak banyak be'amal tujuannya apa bila banyak kita busan ampih atau lagi tujuan saytan bila banyak banyak itu ancap ancap kada sempurna sembah yang kada betul makninah jadinya itu tahapan yang ke empat daripada saytan bahwa segera nah ini kita atasi saytan dalam hati kita kita bisiki aku be'amal kada perlu belakal lakas yang penting aku sempurna kada perlu bancap ancap karena begitu ada niatku sudah be'amal itu sudah masuk perlahan kita perlahan perlahan sembah yang perlahan baca quran kita perlahan nah tahapan yang kelima saytan ini menggoda kita lagi dengan gudaan apa nah disaytan kalau ikan sudah perlahan itu ikan tunggu ikan tunggu ikan akan dipuji oleh seluruh makhluk ikan akan dipuji oleh manusia ikan akan dipuji oleh orang-orang besar karena mengakui kehibatan engkau ikan ahli ibadah ibadahnya bagus nah supaya kita ini ria supaya kita ini ria nah kita atasi demikian wahai saytan aku beribadah kada mengharapkan pujian orang aku beribadah kada mengharap penilaian orang yang kutuju itu adalah penilaian Allah aku cukup Allah yang mengetahui aku beramal karena perlu orang lain terus kita beramal kepada Allah beribadah nah yang ke-6 ini unjar saytan kalau ikan itu beramal sudah maharap Allah sudah ikhlas nah itu marni bujur bujur wali itu orang wali ini ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-20 ini nah sekarang engkau sudah wali di saytan ikan beramal perlahan teratur ikan mengharapkan sudah karena Allah ikan sekarang sudah wali nah bila kita ma'asisi itu bila kita membujuri ampun saytan mengatakan bahwa kita ini sudah wali nah disitulah kita hancur disitulah kita terjatuh lebih dalam daripada jurang yang dahulu kita berada nah pasabilu salama lihadal abdi ayyujib syaitan aina ana minal awliya wassalihin wa ana warikun bibihari taksir wakillatil ilim kalbi mashgulun bid dunya ma ukhlisu pil amal walam a'lam ha tuqbal tawbati amla innama an abdu hakir kathir zhwub arju rahmat rabbi di waktu syaitan tadi di waktu hati kita berbisik bahwa kita ini dekat dengan Allah di waktu hati kita bicara bahwa kita ini sudah dikasihi dicintai Allah di waktu hati kita bicara kepada kita bahwa kita ini wali itu hendaknya dijawab mbak kadang mungkin aku ini wali kadang mungkin aku ini masih banyak kurang ilmunya kurang hatiku masih banyak kepikiran dunia amal ibadahku belum tentu ikhlas dosa dosaku dahulu belum tentu diampuni Allah tubat tubatku belum tentu diterima aku ini adalah hamba yang hina yang banyak dosa yang mengharapkan rahmat Tuhan nah ini jawabannya kalau timbul bisikan di hati kita itu yang dimaksud dengan warna datfu hawati purul hakikah Allah ya tubuh amam maka aku ini masih banyak dosa walaupun aku beribadat walaupun aku membaca quran tapi bisa dosaku dulu belum tentu diampuni Allah tubat belum bisa diterima tentu diterima nah bila kita mampu menentang yang demikian tadi dengan perasaan perasaan bahwa kita masih hina kita masih banyak dosa kita masih jauh dari Allah berarti kita berhasil berarti kita selamat Siti Aisyah tadi dikata kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah bila mana dia menganggap dirinya sudah baik kapan seseorang yang baik di sisi Allah bila mana dia masih menyangka dirinya jahat bila mana dia menyangka dirinya masih jahat dirinya masih banyak dosa dirinya masih hina itulah yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah jadi yang keenam tingkatannya ujub ini dan bisikan bisikan itu pasti ada di dalam hati kita yang ketujuh itu datang lagi dalam hati kita sudah bagus sudah 6 langkah saytan mengguda kawar diatasi yang ketujuh saytan artinya bisikan hati kita bisikan hati kita ini berbicara bahapa bahimah bahamal amun aku ini sudah takdir ke surga pastikan surga mati amun aku takdir ke naraka pastikan naraka apa gunanya aku bahimah himat nah ini sudah ketuhukan bahamal sudah kebanyakan kitab yang dipelajari sudah kebanyakan guru yang didengari timbul pikiran itu nah apa aku berhimah beribadah amun aku takdir karena naraka ya karena naraka juga mati amun aku takdir ke surga walaupun aku maasiat pasti ke surga juga mati nah ini ada dalam hati seseorang hamba Allah bisikan seperti itu walaupun ada semua orang tapi ada dalam hati nah bila demikian ada kita jawab bahwa aku hidup mati bukan untuk surga neraka hidupku matiku untuk Allah pokoknya aku beribadah kepada Allah urusankan neraka surga itu urusan Allah nah bila kawad demikian kita sudah berhasil melalui tujuh tingkatan daripada godaan godaan syaitan tadi bagian yang kedua daripada hikmah yang kedua puluh ini adalah seorang yang ahli ibadah itu di tengah tengah perjalanannya kadang-kadang ada timbul ada timbul hal-hal yang menyalahi adat orang-orang yang sedang tekun beribadah itu kadang-kadang di tengah jalannya diberi Allah keistimewaan seperti apa doanya dikabulkan hujarnya hujan hujan hari hujarnya ini ini di contohnya seperti bisa berjalan di atas banyu seperti mengetahui isi hati manusia itu sebenarnya adalah fitnah cubaan apabila seorang ahli ibadah ini senang dengan demikian maka dia terdinding dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa ini sudah zikir banyak kepada Allah salawat banyak sembahyangnya banyak semuaan banyak ibadah-ibadahnya diberi Tuhan keistimewaan doanya mustajab orang-orang datangan kepadanya nah bila ini senang dengan hal-hal itu akhirnya mengurangi mengurangi ibadah-ibadahnya berarti dia sudah terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi di pertengahan kita di pertengahan umur dimana kita sedang tekun ibadah itu Allah beri kita keistimewaan bahwa itu adalah fitnah itu ujian bila kita pegang ujian itu kita akan terdinding daripada Allah orang membaca zikir membaca bakamal amalan macam-macam dibaca itu warahnya salik salik orang berjalan menuju Allah nah kadang-kadang karena orang ini di tengah jalannya mustajab doa ada orang garing ditiupnya sigar ada orang garing diberinya banyuk sigar akhirnya ini arsik dengan itu akhirnya jadi penambaan pada tujuan asal untuk jadi orang yang dekat kepada Allah zikir bagi salawat dicuba oleh Allah dengan demikian ada orang minta ini sigar ada minta ini kabul ada minta ini berhasil akhirnya sibuk melayani itu ibadah-ibadah yang sudah dirintis tertinggalkan nah ini artinya yahtajaba amillah jadi bila mana kita mengalami yang demikian maka janganlah kita anggap itu satu kebanggaan jangan kita anggap itu satu kemuliaan tapi inna manah mu fitnah kami hanya cubaan itu hanya adalah ujian dari Tuhan apakah kita berhenti sampai disitu atau terus berjalan beribadah sebagaimana yang sudah dirintis terlebih dahulu nah itulah para muhibbin rahimakumullah sebagian daripada maksud yang bagian kedua dari hikmah yang ke-20 ini mudah-mudahan kita diberi Allah tahu fikh hidayah sehingga dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita amin ya Allah 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 bihusni الخاتمة ya Allah ya Allah bihusni Terima kasih telah menonton